Intro Selain mendalami kasus suap pembahasan APBDP Kota Malang tahun anggaran 2015, menurut informasi yang tim Realitas dapatkan, KPK juga sedang mendalami sejumlah proyek lain di Kota Malang yang diduga syarat kejanggalan. Salah satu proyek pemerintah Kota Malang yang menjadi sorotan publik adalah proses penganggaran proyek pembangunan jembatan Kedung Kandang yang terhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 silam. KPK mengendus telah terjadi persekongkolan antara DPRD dengan kontraktor pelaksana agar anggaran proyek pembangunan jembatan Kedung Kandang dapat masuk dalam pembahasan APBDP Kota Malang. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang diduga menerima uang sebesar 250 juta rupiah dari Hendarwan Maruzaman yang merupakan komisaris utama PT Envis Nusantara Karya atau PT ENK. PT ENK adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Pada APBDP Perubahan Kota Malang tahun 2015, Pemkot Malang sejatinya telah menganggarkan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk proyek lanjutan Kedung Kandang. Namun, anggota Dewan yang terhormat tak menyetujui usulan tersebut dengan alasan angkanya terlalu kecil. Setelah anggota DPRD dan Pemkot Kota Malang membuat kesepakatan, proyek tersebut kembali muncul. Angkanya pun membengkak menjadi 95 miliar rupiah melalui skema multi-years selama 3 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2016 hingga 2018. Jembatan Kedung Kandang itu kan sebenarnya proyeknya. Programnya itu direncanakan tahun 2011, dirumuskan gitu ya. Kemudian tahun 2012 muncul anggaranya di APBD. Proyek itu sebenarnya ini berlaku multi-years ya, 2 tahun. Tahun 2012 sampai tahun 2013. Tahun 2013 itu harus selesai seharusnya. Tetapi kemudian bermasalah gitu ya. Artinya pihak kontraktor ini tidak mampu menyelesaikan proyek itu. Terima kasih. Menghubungkan antar tebing. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan. Namun celakanya, meski proyek ini berkali-kali dianggarkan, tak ada tanda-tanda sedikitpun jika pembangunan akan berlanjut. Sejumlah material besi yang sebelumnya terpampang di sekitar lokasi, bahkan sama sekali sudah tak terlihat. Lebatnya semak belukar semakin memastikan, belum ada sedikitpun sentuhan tangan manusia ataupun mesin-mesin traktor untuk melanjutkan pengerjaan. Pemerintah Kota Malan DPD seharusnya melakukan evaluasi besar-besaran gitu ya terhadap pembangunan jembatan gedung kandang. Nah artinya apa? Artinya sebelum ada kajian yang mendalam atas pengerjaan itu, jangan sampai kemudian dianggarkan kembali. Di 2014 kira-kira 50 miliar, kemudian tahun 2015 itu sekitar 40-an, kalau tidak salah. Kemudian tahun 2016 turun jadi 30 miliar. Terkesan sekali ada pemaksaan gitu ya. Hadi Santoso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, hanya bisa menjawab diplomatis soal keberlanjutan proyek pembangunan jembatan gedung kandang. Memang jembatan itu dulu direncanakan untuk mengantisipasi pembangunan tol yang tercingnya ada di Malak di Matiopuro, sehingga nanti ini di bagian dari lingkar timur. Ya saya tidak tahu mas kenapa kok tidak dikerjakan ya kan gitu. Karena sejak pertengahan 2012 saya sudah mutasi dari sini. Baru balik lagi ke sini, tahun 2017 itu aktif. 2017 nggak ada di DPR kami? Nggak ada, di DPR kami nggak ada. Di 2018 ini juga nggak ada. Perilaku amoral puluhan penyelenggara pemerintahan di Kota Malang sedikit banyak tentu bakal berpengaruh terhadap roda pelayanan bagi masyarakat setempat. Lantas akankah terjadi kelumpuhan roda pemerintahan? Realitas segera kembali. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!